Pada bagian ketiga ini, kita akan mengulas atribut yang menunjukkan tanda kemahiran TNI. Tanda kemahiran ini disebut sebagai brevet. Brevet sendiri berasal dari bahasa Perancis yang berarti sertifikat atau ijazah. Sering juga disebut sebagai wing karena sebagian bentuknya terdapat unsur bentuk sayap. Di kalangan TNI, brevet merupakan tanda kualifikasi atau tanda kemahiran bagi personil TNI yang dipasang di dada. Brevet TNI terdiri dari brevet utama, brevet khusus, dan brevet kehormatan. Brevet utama adalah brevet yang didapatkan melalui proses pendidikan dengan durasi minimal 30 hari. Dalam penggunaannya, brevet utama ini dipasang di atas saku baju sebelah kiri. Sedangkan brevet khusus diperoleh melalui kursus atau pelatihan singkat, lamanya maksimal 29 hari. Dalam pemakaiannya, brevet khusus ini dipasang pada lidah saku baju sebelah kiri. Sedangkan brevet kehormatan adalah brevet yang diberikan sebagai kehormatan tanpa harus melalui tahap pendidikan. Brevet kehormatan ini ada dua, yaitu brevet kehormatan luar negeri dan brevet kehormatan dalam negeri. Dalam penggunaannya, brevet kehormatan dipasang di atas saku baju sebelah kanan. Brevet untuk pakaian dinas upacara atau PDU dan pakaian dinas harian atau PDH berwarna emas dengan bahan dari kuningan. Sedangkan untuk PDL atau pakaian dinas lapangan, brevet terbuat dari kain berupa patch dengan gambar berupa bordir berwarna hitam. Brevet TNI sangat banyak, dimana hampir tiap kecapangan TNI memiliki brevetnya sendiri sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Inilah sebagian dari tanda kemahiran yang ada di TNI. Brevet Infantry atau brevet Yudawastu Pramuka diberikan kepada personil TNI yang telah mengikuti pendidikan dasar kecapangan infantri. Lama pendidikannya minimal 3 bulan. Brevet atau Wing Para diberikan kepada personil TNI yang telah menempuh pendidikan dan melaksanakan praktek terjun payung. Terjun payung di sini adalah terjun statik, yaitu terjun dari pesawat yang terbang dengan ketinggian rendah dan parasut langsung membuka ketika peterjun melompat dari pesawat. Wing Para ini terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu para dasar diberikan setelah menempuh pendidikan para dasar selama 1 bulan dan melaksanakan terjun statik minimal 7 kali. Para dewasa diberikan jika telah melakukan terjun statik minimal 30 kali. Para media diperoleh setelah melakukan terjun statik sebanyak 60 kali. Dan para utama bagi yang telah melaksanakan terjun statik 100 kali atau lebih. Brevet para ini bentuknya agak berbeda antara angkatan darat, laut, dan udara. Dalam setiap pelaksanaan terjun statik, yang bertanggung jawab adalah tim Jam Master. Jam Master adalah tim yang bertanggung jawab mengatur jalannya terjun statik, mulai dari persiapan di darat hingga saat peterjun melompat dari pesawat. Untuk menjadi seorang Jam Master, harus menempuh pendidikan Jam Master selama 3 bulan dan melakukan 30 kali penerjunan. Setelah lulus, akan mendapatkan brevet Jam Master. Brevet Pandu Udara atau dikenal dengan nama lain sebagai Pathfinder adalah brevet yang diberikan kepada personel TNI yang berkualifikasi Pandu Udara. Pandu Udara adalah tim yang bertugas sebagai tim pendahulu yang diterjurkan sebelum operasi terjun statik segala besar. Tim Pandu Udara salah satunya bertugas menentukan daerah penerjunan atau dropping zone. Untuk mendapatkan brevet ini, harus menempuh pendidikan Pandu Udara dan melaksanakan terjun sebagai Pandu Udara sebanyak 30 kali. Free Fall atau terjun bebas militer merupakan brevet para tertinggi yang diberikan bagi personel TNI yang telah melakukan terjun bebas sebanyak 60 kali atau lebih dan memiliki kemampuan terjun bebas dari ketinggian di atas 10 ribu kaki, baik dengan metode HALU atau High Altitude Low Opening maupun HALU, High Altitude High Opening. Dalam bidang penerbangan, terdapat brevet atau wing penerbang, wing mekanik, dan wing avionik. Wing penerbang berhak dipakai oleh personel yang memiliki kualifikasi menerbangan pesawat. Wing penerbang ini diperoleh melalui pendidikan penerbangan. Wing mekanik dipakai oleh anggota yang memiliki kualifikasi mekanik pesawat terbang. Wing avionik digunakan oleh personel yang berkualifikasi avionik penerbangan. Brevet HIRBAC atau mahir menembak diberikan setelah lulus tes kemahiran menembak yang meliputi menembak tepat senapan pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 300 meter dengan berbagai posisi, termasuk juga tembak tempur reaksi. Brevet HIRBAC ini terdiri dari tingkat 1, 2, dan 3. Untuk mendapatkan brevet HIRBAC tingkat 1, minimal harus mendapatkan nilai 75%. Brevet Pengemudi Rampur atau brevet Yudawastu Wiratama berhak dipakai oleh anggota TNI baik Tantama, Pintara, dan Perwira yang telah lulus pendidikan pengemudi kendaraan tempur. Brevet ini berbentuk kendaraan tempur tank dengan tulisan Yudawastu Wiratama. Brevet menugang kuda dibakai oleh personil yang telah lulus pendidikan menugang kuda militer dan bertugas di satuan kavaleri. Brevet mobil udara atau mobut berbentuk helikopter dari arah depan dengan latar belakang sayap diberikan kepada anggota yang telah menempuh pendidikan mobil udara di Pusdik Pasus. Pelatihan yang harus ditempuh meliputi fast robbing minimal 10 kali, rappeling 10 kali, dan serbuan mobil udara 10 kali. Kesemuanya dilakukan dari helikopter. Brevet chakra adalah brevet yang digunakan oleh prajurit kostrat. Untuk memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan, prajurit kostrat harus menempuh latihan standarisasi yang disebut sebagai latihan chakra. Latihan chakra ini durasi totalnya 12 minggu, terdiri dari 7 minggu tahap dasar, 3 minggu tahap hutan gunung, dan 2 minggu tahap rawa laut. Setelah melakukan latihan ini, mereka berhak mendapatkan brevet chakra. Brevet rider diberikan kepada personal TNI baik tamtama, bintara, dan perwira yang telah mengikuti pendidikan rider. Pendidikan rider ini lamanya sekitar 5 bulan. Pendidikan ini meliputi latihan perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Kemudian brevet para rider sebagai tanda kualifikasi para rider diberikan kepada prajurit yang telah mengikuti pendidikan para rider selama 3 bulan. yang menitik beratkan pada taktik rate atau penyerbuan, mobil udara, dan pertempuran jarak dekat. Brevet komando adalah tanda kualifikasi tertinggi di TNI Angkatan Darat. Diberikan kepada personal TNI baik tamtama, bintara, maupun perwira yang telah mengikuti pendidikan komando yang dilaksanakan di pusat pendidikan pasukan khusus atau pustik pasus di Batu Jajar Jawa Barat. Untuk mendapatkan brevet ini, harus menempuh dan lulus pendidikan komando selama 8 bulan. TNI Angkatan Udara juga memiliki brevet komando pas khas, dan korps marinir memiliki brevet komando marinir. Brevet Trimedia atau brevet intai amphibie merupakan brevet yang diberikan kepada anggota TNI yang memiliki kualifikasi intai amphibie. Untuk mendapatkan brevet ini, harus menempuh pendidikan selama 9 bulan. Pendidikan ini mencakup Trimedia yaitu tempur darat, terjun tempur, dan selam tempur. Detas Semen Jala Mangkara atau DENJAKA adalah satuan antiteror dari TNI Angkatan Laut. Personel DENJAKA diambil dari personel Kopaska dan Taifib, yang kemudian dilatih dalam pendidikan penanggulangan teror aspek laut atau PTAIL selama 6 bulan. Setelah menyelesaikan pendidikan ini, mereka berhak menyandang brevet DENJAKA. Selain diperoleh dari pendidikan, brevet TNI juga diperoleh setelah melaksanakan kegiatan tertentu. Di antaranya adalah berenang menyeberangi selat, misal selat Madura maupun selat Sunda. Brevet Pasukan Katak atau kadang disebut sebagai brevet manusia katak diberikan kepada personel TNI. Yang telah selesai menempuh pendidikan Pasukan Katak, pendidikan ini lamanya sekitar 7 bulan. Brevet Hiu Kenjana adalah brevet sebagai tanda kualifikasi bagi awak kapal selam. Untuk mendapatkan brevet ini, harus menempuh pendidikan sebagai awak kapal selam selama 9 bulan. Di TNI Angkatan Udara, pada korps pasukan khas atau korps pas khas TNI Angkatan Udara, terdapat berbagai brevet yang berkaitan dengan bidang tugas pas khas. Di antaranya adalah, Brevet Dalpur atau pengendali tempur fungsinya mirip dengan Pandu Udara sebagai tim pendahulu yang mempersiapkan daerah penarjunan. Untuk mendapatkan brevet Dalpur ini, harus menempuh pendidikan Dalpur selama 3 bulan. Brevet Dalun atau pengendali pangkalan diberikan kepada personil yang memiliki kualifikasi pengendalian pangkalan udara. Brevet Para Lanjut Tempur diberikan kepada prajurit yang telah menempuh pendidikan Para Lanjut Tempur. Kemampuan Para Lanjut Tempur merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum menjadi pengendali tempur atau Dalpur. Brevet Bravo adalah brevet yang dibakai oleh anggota Satuan Pelaksana Operasi Khusus dari Korpas Khas, yaitu Satuan Bravo 90. Itulah sebagian tanda kemahiran TNI. Selain yang sudah disebutkan tadi, masih ada berbagai macam brevet di TNI. Semisal, brevet PLLU atau pengendali lalu lintas udara, brevet navigator, brevet kapal permukaan, brevet menimbak mahir pistol, para medis, sar tempur, brevet trauma tempur, dan lain-lain. Episode berikutnya, Pesawat Angkut TNI. Kita akan mengulas jenis-jenis pesawat angkut militer yang digunakan oleh TNI. Selain pesawat angkut, akan diulas juga pesawat terbang yang digunakan sebagai fungsi lainnya, semisal pesawat indai, patroli maritim, pesawat tanker, maupun pesawat surpaguna. Sampai jumpa. Pesawat Angkut TNI. Terima kasih telah menonton!